Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, apa kabar sahabat? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat ya Sahabat tahu gak ada berapa jenis makhluk hidup di bumi? Pastinya gak ada yang tahu kan? Para ahli hanya memperkirakan saja berapa jenis makhluk hidup sampai saat ini Sekarang kita ambil contoh yang simple aja ya Sahabat pasti tahu kan meski bebek, ayam, dan iti itu berbeda Tetapi karena mempunyai persamaan jiri-jiri Mereka semua digolongkan ke dalam spesies unggas Nah, pengelompokan bebek, ayam, dan iti ke dalam unggas ini Di dalam biologi disebut dengan klasifikasi makhluk hidup Salah satu dari bentuk klasifikasi tersebut Ada yang namanya sistem klasifikasi 5 Kingdom Whitaker Seperti apa ya kira-kira dan apa tujuannya? Simak penjelasan berikut ini ya Ada pun orang yang pertama kali mencetuskan dasar-dasar klasifikasi adalah Karolus Lineus, seorang ahli biologi asal Sweden Nah, dia mencoba mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok besar Yaitu hewan dan tumbuhan Dua kelompok ini pada akhirnya menjadi sebuah Kingdom Yang disebut dengan Animalia untuk hewan dan belantai untuk tumbuhan Tidak berhenti sampai di sana Lineus melanjutkan klasifikasinya dari tingkatan yang lebih besar menjadi tingkatan yang lebih kecil Dimulai dari kerajaan atau Kingdom untuk hewan dan Regnum untuk tumbuhan Kemudian divisi untuk tumbuhan dan film untuk hewan Di bawahnya ada gelas Kemudian ada ordo atau bangsa Ada familia atau suku Genus atau marga Dan spesies atau jenis Kemudian pada tahun 1969 Robert H. Whitaker mengemukakan sistem klasifikasi 5 Kingdom Kingdom tidak hanya terbatas pada Animalia dan belantai saja Tetapi juga ada Monera, Protista, dan Fungi atau Jamur Nah kali ini kita belajar Kingdom Monera dan Protista saja dulu Kingdom lainnya dibahas kemudian ya Kingdom Monera Monera berasal dari bahasa Yunani Moneres yang artinya Tunggal Kingdom Monera beranggotakan Bakteri dan Cianovita Sebagian besar organisme yang tergolong Kingdom Monera Merupakan organisme-organisme uniseluler atau bersel tunggal atau bersel satu Bertipe sel prokaryotik menjadi ciri khas Kingdom Monera Prokaryotik adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel Inti sel yang dimiliki hanya berupa satu molekul DNA tanpa membran Yang disebut dengan nukleoid Karenanya nama lain dari Monera adalah prokaryota Menurut para ilmuwan dunia Organisme prokaryotik telah hidup di bumi sejak sekitar 2 miliar tahun yang lalu Dan sampai sekarang masih terus berevolusi Organisme prokaryotik ini merupakan awal dari organisme lain yang hidup di bumi Ukuran tubuh yang sangat kecil membuatnya bisa menempati ruang yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata telanjang atau mikroskopis Bentuk sel dari organisme Monera sangat beragam Ada yang berbentuk seperti batang atau basil, bulat atau kokus, spiral, dan berbentuk seperti koma Ketika organisme Monera membentuk koloni Maka akan menghasilkan bentuk baru seperti gabungan dua sel Contohnya adalah diplobasil atau diplokokus Kemudian ada kubus atau sartina Rantai atau streptokokus dan streptobasil Dan seperti buah anggur, stapilokokus Seperti ini bentuk aslinya Keren kan? Dinding sel Monera terbuat dari peptidoglican Terdapat lapisan lendir yang menyebar dan mudah lepas di bagian permukaannya Kemudian cara Monera memperoleh makanan ada dua macam Yang pertama yaitu autotroph Monera yang bersifat autotroph mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis Proses fotosintesis menggunakan energi cahaya untuk mereduksi senyawa anorganik menjadi energi Sedangkan proses kemosintesis menggunakan energi kimia untuk menghasilkan energi Cara yang kedua adalah heterotroph Monera yang bersifat heterotroph tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri Mereka mengambil set makanan dari organisme lain dengan jalan saprofit atau parasit Saprofit adalah mengambil nutrisi dari organisme yang sudah mati Sedangkan parasit adalah mengambil nutrisi dari organisme yang masih hidup Ciri Monera selanjutnya adalah kurangnya membran inti Ada pun dalam sebuah organel yang terkandung dalam Monera Antara lain nukleuida, membran sel, ribosum, mesosum, dinding sel, beserta sitoplasma Monera tidak mempunyai organel lainnya Misalnya retikulum endoplasma, kloroplas, mitokondria, lisosum, badan golgi, dan vakuala Cara berkembang pihak organisme Monera ini sangatlah sederhana Yaitu dengan membelah diri Individu baru terbentuk dari pembelahan induknya hanya dalam waktu yang sangat singkat Seperti bakteri Esesia yang waktu generasinya hanya 20 menit saja Karena itulah Monera merupakan organisme yang paling banyak menghuni bumi Walaupun dibandingkan dengan spesies eukaryotik Ciri Monera selanjutnya adalah kosmopolit Yaitu habitatnya meliputi daerah yang luas Seperti yang sudah disebutkan tadi Kingdom Monera terdiri atas bakteri dan cyanuvita atau alga biru Nah, kelompok bakteri ini mempunyai ciri-ciri mikroskopis Sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop Mempunyai dinding sel, uniseluler atau bersel satu, bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran Kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas dan hidupnya secara berkoloni Bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan Lihat, itu bakteri Salmonella T5 Bakteri ini menyebabkan penyakit tifus Sedangkan ini Mycobacterium tuberculosis Bakteri ini menyebabkan penyakit TBC Nah, kalau yang itu bakteri Ecercia coli yang hidup di usus besar kita Dia berperan penting dalam memproses pembusukan makanan dan juga penghasil vitamin K yang berguna untuk tubuh Cyanuvita atau alga biru Ciri-cirinya mikroskopis Artinya hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop Kemudian ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler Mempunyai klorofil sehingga dapat membuat makanannya sendiri atau autotroph Klorofil tidak dikloroplas tetapi tersebar di disitoplasma Ciri Cyanuvita selanjutnya adalah bersifat prokaryotik Kemudian mempunyai dinding sel, peptiduklikan Dan biasanya sahabat bisa menemukannya di air tawar atau air laut Bisa juga ditemukan di tempat lembab Beberapa contohnya adalah Kurukokus yang menghasilkan oksigen Kemudian ada Gleokapsa Yang ditemukan pada batu basah atau pot tanaman Akibatnya batu jadi licin Kemudian ada Osilatoria Juga banyak ditemukan di kolam dan air tawar Ada Rifularia SP Yang berbentuk seperti cambuk Kemudian ada Anabaina SP Yang dapat bersimbiosis dengan akar tumbuhan Sehingga menyuburkan tanaman Kemudian ada lagi Gleotrisia Yang menyebabkan habitatnya jadi licin Baiklah kita bahas kingdom selanjutnya ya Yaitu kingdom protista Tunggu tunggu Coba lihat deh Kok tepi pantai ini bercahaya ya Seperti ada lampunya Bener gak sih? Lah itu sih bukan lampu Itu fenomena bioluminesensi Yaitu produksi cahaya yang dipancarkan oleh makhluk hidup dari kingdom protista Yuk kenalan dengan protista Sahabat bisa menemukan protista di air tawar maupun ada di air laut Protista merupakan kelompok makhluk hidup yang mirip dengan kingdom monera Perbedaan utamanya hanyalah pada membran intinya Berbeda dengan monera, kingdom protista memiliki membran inti atau eukaryotik Ukurannya tergolong cukup beragam Mulai dari yang berukuran mikroskopis sampai yang berukuran makroskopis atau dapat dilihat tanpa bantuan mikroskopis Contoh protista mikroskopis ada amuba, euglena, paramesium, pitoptora, investan Kemudian ada juga diktyostelium discoideum, saprolegnia, dan pisarum polisefalum Sementara untuk protista makroskopis ada euseumaspinosum, gracilaria sp, alga hijau, alga coklat Sebenarnya jiri-jiri dari kingdom protista ini cukup beragam Ada beberapa makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler Dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler Protista berkembang biak secara aseksual dan secara seksual Ada yang sifatnya menyerupai hewan Dengan ciri-ciri tidak dapat membuat makanannya sendiri Kemudian ada yang sifatnya menyerupai tumbuhan Cirinya mampu membuat makanan sendiri Dan ada juga yang menyerupai jamur Kelompok protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa Sementara yang menyerupai tumbuhan disebut dengan alga Ciri-ciri protozoa antara lain uniseluler, eukaryotik, hidupnya soliter atau berkoloni Bersifat heterotof, hidupnya bebas, membentuk kista untuk bertahan hidup, dan mempunyai alat gerak Kelompok protozoa antara lain paramesium Kemudian ada entamobah histolitica yang terdapat di usus besar yang menyebabkan sakit diare Selanjutnya ada plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria Sedangkan kelompok alga atau ganggang habitatnya itu ada di air Mempunyai pigment warna dan bersifat autotroph Berdasarkan pigmentnya, alga dikelompokkan menjadi 4 jenis Yaitu chlorovita Phyovita Chrysovita Dan rudovita Masih ada lagi kingdom lainnya Kita bahas di video selanjutnya ya Sekian dulu, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!